Oke, baik Saya ulang dulu Oke, jadi pada hari ini Kita akan menjadi konsep Klasifikasi menggunakan metode atau Algoritma Naibayas Jadi harapannya rakan-rakan semuanya dapat memahami Fonsep penambangan data menggunakan teknik Naibayas dalam klasifikasi Ini outline-nya Datang dari teorema-nya Klasifikasinya, contoh implementasinya Contoh penelitiannya dan kesimpulannya Ini dia, sudah Ada yang baru join Nah, secara Secara garis besar, sebetulnya Data mining, terutama di dalam Konsep klasifikasi ini Masuk dalam Pembelajaran di Artificial Intelligence Atau AI Atau kecerdasan diruan Jadi memang kalau Anda belajar data mining Sebelum juga sekarang kita sudah mulai belajar tentang konsep Kecerdasan diruan Di sini perhatikan Ada konsep learning Discovering dan reasoning Nah, konsep klasifikasi Ini masuk dalam sebuah Bagian learning Atau kebelajaran Kalau discovering Di sini ada clustering Nanti kita belajar selalu ke es Lalu ada sisi reasoning di sini Ini nanti lebih pandai Biasanya mesinnya Ada konsep Nanti natural language processing Nah, naik biasanya ternyata masuk dalam sisi di Di reasoning di sini Jadi lumayan lebih pandai juga Nah, nanti di sini Ada banyak algoritma di sini Ini ada deep learning Ada breaking Ada chain Kalau nanti ada Artificial error Kita bisa ke bias Ini dia Sekarang dasar ke bias Nah, diketahui Merupakan sample data Sample data tahu ya Jadi kalau sebuah pemilu Ada data suatu wilayah Berapa samplingnya 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 Jumlah yang mewakili dari data keseluruhan Di dalam bias X Disebut sebagai evidence atau fakta Jadi X ini Nanti adalah suatu fakta Label classnya Ini belum diketahui Kita nanti ada sebuah label Yang belum diketahui Umumnya X merupakan sebuah data Yang disusun dari n attribute Ini merupakan klasifikasi ya X adalah sebuah data Yang berisi Atau disusun dari beberapa attribute N itu adalah jumlah attribute Saya kemarin Sebenarnya data mahasiswa Memiliki IPK Jumlah SKS Berikutnya record mahasiswa Apa attributenya Ada jumlah SKS Ada IPK Nah, di sini H H merupakan suatu hipotesis Bahwa X termasuk dari klas C Jadi hipotesis Hipotesis adalah suatu Kesimpulan Atau dugaan sementara Jadi suatu proses Yang akan kita Lakukan dalam bisnis ke depannya Ini perhatikan H merupakan suatu hipotesis Bahwa X termasuk dalam klas C Ya Nah, klasifikasi ini adalah Untuk menentukan Di sini Probabilitas Hipotesis tersebut Dengan Data Sample X tersebut Kalau ini adalah Dalam matematikanya Namanya adalah Probabilitas bersarat Jadi suatu probabilitas H ini H ini hipotesis Dengan syarat X X itu harus ada Apa itu X X itu adalah fakta Sample X Sample fakta Oke Lalu yang dibaca adalah Peluang hipotesis Dari data Sample X Jadi P dalam kurung H X ini Bahasanya adalah Peluang hipotesis Peluang muncul Hipotesis Tertentu Dari suatu data Dengan sampel X Dengan kata lain Dari peluang Bahwa rekod X Termasuk Klas C Dengan diketahui Atribut yang menjelaskan X Atau peluang Keluarnya hasil H Jika diketahui Nilai X Tertu Menurut saya Definisi yang kedua ini Lebih mudah difahami Jadi kita akan melihat Peluang Jadi dulu Anda DSMP SMA DSD Pernah belajar peluang Kan Dadu dilempar Berapa kali Berapa kemunculannya Nah konsep itu Sekarang kita pakai Dalam Keserbiasaan giruan Menggunakan algoritma Naive Bayes ini Jadi kita akan mencari Berapa peluangnya Keluarnya nilai H ini Jika diketahui Nilai X Tertu Ini dia Probabilitas H Ini adalah Prior probability Atau peluang awal Misal X akan membeli komputer Tanpa Memberhatikan umur Masih sebagainya Ini Kalau dalam P dalam peluang H ini Ini peluang awal Artinya Artinya Probabilitas ini Atau peluang awal ini Ini tanpa Memperhatikan Suatu kriterian Itu ya Karena tidak ada X Nah kalau PX saja Sebentar ya Selanjutnya Masih mendengarkan kan Masih pak Monos sudah ada Tukang Jadi Sebentar ya Jadi kalau Saya ulang tadi Probabilitas X ini Adalah Peluang bahwa Data sampel X ini Diamati tanpa Memperhatikan nilai yang lain Sedangkan PX Garis H ini Atau probabilitas Probabilitas X Dengan syarat H Ini cara bacanya Probabilitas X Dengan syarat H Artinya Peluang diamatinya Data sampel X Dengan Memperhatikan Memperhatikan Atau memperhatikan H Jadi PX Probabilitas X Dengan syarat H ini Secara bacanya Peluang diamatinya Data sampel X Dengan memperhatikan Mempertimbangkan H Misalnya Jika X Akan membeli komputer Peluang X ini Adalah Berumur 31 Sampai 40 Mediumnya Income Dan sebagainya Ini kita akan cari Ini PX itu apa Nanti disini Jadi kalau misalnya Ada Ada koin Dilempar Berapa kali Peluangnya Itu sebenarnya Kita apakan Nanti disini Lalu tadi Probabilitas X Itu adalah Peluang bahwa Data sampel X Dia mati Tanpa memperhatikan Yang lain Nah ini Beratikan Dasar termobars Beratikan Seperti rumusnya Jika diberikan Data training X Posteriori Probability Jadi suatu Hipotesis Yang Beratikan Probabilitas H Dengan syarat X Mengikuti termobars Berikut berikut Beratikan Jadi Probabilitas H Dengan syarat X Beratikan Sama dengan Probabilitas X Dengan syarat Dikalikan Dengan Probabilitas Hipotesis Dibagi Dengan Probabilitas Dari X Sample Datanya Ini Ini kali Ini per Memperkirakan X Termasuk Dalam Kelas C Yang Tiga Peluang Probabilitas C Yang X Merupakan Tertinggi Dantara Semua Probabilitas C Yang K K K Itu Plasma Nah Nantinya Dalam konsep Bayi seleneng ini Nantinya Memaksimalkan Hipotesis Yang Mungkin Untuk Memaksimalkan Itu Perhatikan Rumusnya Dalam Maximum Perhatikan Hasil Seperti Ini Argument Maximum Dalam Argument Maximum Dari Perkalian Probabilitas Sample X Dengan Syarat Hipotesis Dikalikan Dengan Probabilitas Hipotesis Apa Situ Argument Maximum Artinya Nanti Dari Hasil Perkalian Ini Kita Akan Diambil Nilai Yang Paling Besar Nanti Misalnya X X Yang Kesatu X Yang Kedua Dan Seterusnya Nanti Dikalikan Nanti Dicarik Hasil Nanti Maksimum Oke Saya Seperti Dikit Nah Tadi Ini Jadi Ini Rumusnya Sebetulnya Ini Betul Nyewe Nyewe Probabilitas A Dan Syarat B Sama Dengan Probabilitas B Dan Syarat A Dikalikan Dengan Probabilitas A Per Probabilitas B Artinya Peluang Kejadian A Sebagai B Perhatikan Peluang Kejadian A Sebagai B Ditentukan Dari Peluang B Saat A Peluang B Saat Adanya A Dikalikan Dengan Peluang A Dibagi Dengan Peluang B Nah Ini Cara Memang Peluang Itu Probabilitas Misalnya Ada 10 Record Ada 2 2 Mahasiswa Yang Milihnya Di atas 80 Yang Lainya Satu Semua Jadi Berapa Probabilitas Berarti 2 Per 10 Artinya 0,2 Artinya 20% Probabilitas Itu Cara Jadi Totalnya Ada 10 Record Ada Dua Mahasiswa Yang Dari 80 Misalnya Berapa Probabilitas Berarti 2 Per 10 2 Dibagi Total Keseluruhan Record 2 Berarti Adalah Probabilitas B Dengan Serhat A Per B B Probabilitas Dengan Keseluruhan Jumlah Seluruh Record Nah Mungkin Lebih Enaknya Contoh Disini Ini Perhatikan Misalnya Ada 4 Atlet Disini Contoh Ada Harga Tanah Per meter Persegi Harga Jarak Daerah Misalnya Ada Suatu Untuk Penentuan Rumah Disini Ada Harga Tanah Jarak Daerah Ada Teridak Amputan Umum Dan Keputusan Untuk Memilih Di 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 Rumah Seperti Ini Perhatikan Ini Ada Beberapa Data Ini Ada Atribut Harga Tanah Daerah Pusat Kota Dan Angkutan Umum Dan Dipilih Untuk Rumah Jadi Kalau Dia Murah Dekat Pusat Kota Dan Angkudum Tidak Ada Maka Ya Saya Ambil Rumah Ini Jadi Perhatikan Kita Coba Olah Dalam Sebuah Nah Bayi Jadi Perhatikan Dari Data Ini Langkah Nya Adalah Probabilitas Kemuncul Setiap Nilai Untuk Atribut Harga Tanah C1 Ini Perhatikan Harga Tanah Ini Ternyata Dikelompokkan Dari Murah Sedang Dan Mahal Ini Harga Tanah Ini Itu Tidak Ada Tiga Value Tiga Nilai Jadi Disini Murah Sedang Dan Mahal Jumlah Kejadian Dipilih Ya Atau Tidak Yang Murah Yang Ada Berapa Ada Dua Dua Dari Mana Yang Murah Yang Murah Dan Ada Dua Dibaris Ke Satu Dan Baris Ke Dapan Itu Cara Memulangi Terus Yang Tidak Murah Dan Tidak Ada Satu Murah Dan Tidak Murah Dan Lebih Tidak Oh Ini Baris Ketujuh Nah Sehingga Perhatikan Dari Sini Karena Ini Totalnya Ada Berapa Satu Sekitar Ini Prologis Saya Perhatikan Disini Ini Ada Lima Rekord Disini Ada Ianya Lima Tidak Nya Lima Artis Sepuluh Ya Yang Ianya Lima Perhatikan Ini Ada Dua Maka Perhatikan Probabilitas Adalah Dua Per Lima Per Perhatikan Ini Dua Tidak Jumlah Label Yang Label Nya Ya Tapi Dengan Harga Tanya Murah Ada Dua Rekord Dan Ini Yang Sedang Ada Dua Dan Satu Ditotalkan Ada Lima Untuk Yang Label Nya Saja Dan Tidak Dua Sama Dipetakan Itu Lima Juga Sehingga Untuk Probabilitas Yang Harga Tanah Yang Murah Dengan Kondisinya Ya Label Nya Berarti Dua Per Lima Dua Itu Dari Sini Lima Itu Dari Sini Tidak Lalu Jelas Ya Memahami Ya Halo Masih aktif Masih pak Jelas Oke Baik Kalau hanya Satu Tadi Levelnya Murah Dari Satu Satu Per Lima Coba Dari Mana Pak Dari Sini Jadi Coba Dihitung Berikutnya Terus Tahapan Berikutnya Ini Tadi Harika Tanah Sekarang Adalah Jarak Dari Pusat Kota Yang Dekat Sedang Dan Jauh Yang Dia Ada Berapa Yang Tidak Berapa Jadi Tentakan Jarak Pusat Dari Kota Yang Dekat Oh Dari Kita Cek Coba Disini Cek Dari Yang Dekat Yang Satu Dua Tiga Dekat Dan Dari Tiga Cep Ya Ada Tiga Disini Satu Tahapan Ini Lima Dihitung Terusnya Dari Tiga Per Lima Sama Dari Sebelumnya Dihitung Semua Probabilitas Oke Berikutnya Nah Sekarang Akan Dihitung Probabilitas Yang Atribut Aku Tar Umum Ada Tidak Tidak Satu Tidak Sebelumnya Didepan Tidak Ada Empat Ini Probabilitas Terus Berikutnya Ini Yang Perumahan Disini Adribut Perumahan Disini Jadi Dibentuk Perumahan Ya Tidak Ya Dari Lima Tidak Lima Ini Secara Kesuruhan Ya Tidak Ya Dari Dari Lima Maka Nanti Disini Adalah Sama Sama Probabilitas Atau 50% 50% Terus Perhatikan Disini Ini Sekarang ada Sebuah data Uji Tadi Itulah Sebuah Penjabaran Dari data Yang sudah Ada Atau Data Training Atau Data Yang sudah Ada Atau Model Sekarang ada Data Testing Ujinya Dasarkan data Tersebut Apabila Diketahui Suatu Daerah Dan Harga Tanah Ini Sekarang ada Suatu Kasus Ada Harga Tanah Dengan Kondisinya Harga Tanah Maha Darah Dan Kota Sedang Dan Akutan Umumnya Adalah Ada Maka Apakah Dari Sebut Layak Dijidikan Berubah Atau Tidak Nah Nanti Bagaimana Hasilnya Kalau Dengan Data Sebelah Kita Sudah Jawabkan Disini Sekarang Sepertinya Sekarang Akan Dihitung Probabilitas Yang Ia Dulu Semua Kita Menghitung Probabilitas Yang Ia Dan Tidak Sekarang Ia Dulu Ia Perhatikan Probabilitas Dengan Nilinya Ia Tadi Labelnya Ia Tapi Dengan Kondisi Adalah Tanahnya Mahal Probabilitas Dengan Labelnya Ia Namun Dengan Suatu Syarat Tanahnya Mahal Ini Dikalikan Dengan Probabilitas Dengan Ia Juga Tapi Yang Jaraknya Sedang Pak Mahal Ini Dari Mana Pak Sedang Dari Mana Pak Perhatikan Ini Dari Sini Soal Oh Harga Tanya Mahal Jadi Sedang Dari Sini Soalnya Terus Ada Angkutan Atau Tidak Angkutan Yang Ada Disini Yang Ia Juga Yang Labelnya Ia Sama Yang Dengan Probabilitas Yang Ia Juga Ini Dikalikan Sekarang Probabilitas Dengan Tanah Mahal 1 5 Lupa 1 5 Dari 5 Kita Kembali Kesini Tanah Yang Mahal Ada Satu Kan Per 5 Diambil Disini Diambil Disini Nilai Ini Perhatikan Itu Dipakai Di Disini Sekarang Yang jaraknya Sedang Tapi Yang labelnya Iya Kenapa 2 Per 5 Ini Diambil Dari Yang jarak Sekarang Disini Yang sedang Ada 2 Yang Iya 2 5 Nilai Ini Dipakai Sekarang Ini Disini Disini Terus Akutan Akutannya Ada Akutan Mana Akutan Ini Ada 1 1 5 Ya 25 Ini 5 5 Lus Yang Y Ini Pertama 5 10 Dari 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 Yang Y 5 10 Setengah Ini Dikalkan Semua Setelah 0,008 Atau 8 0,8 Persen Terus Sekarang Dihitung Yang Tidaknya Juga Tadi Yang Dia Semua Perkondisinya Sekarang Dihitung Probabilitas Yang Tidak Sama Cuma Sekarang Tanahnya Mahal Yang Labelnya Tidak Sekarang Yang Sedang Yang Tidak Sama Perhitungannya Dihitung Ambil Probabilitas Dengan Tadi Sama Di Atas Sama Sekarang Tidak Yang Mahal Yang Tidak 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 Semua Nah Selanjutnya Ini Berikutnya Milih Probabilitas Dapat Dihitung Dengan Melakukan Normalisasi Terhadap Lacklyhood Tersebut Sehingga Jumlah Yang Diproduce Sama 1 Ini Perhatikan Disini Yang Ia Adalah 0,08 Yang Tidak Adalah 0,036 Ini Perhatikan Ini Normalisasinya Berarti 0,008 Per 0,008 Plus 0,036 Artinya Total Dari Probabilitas Ia Dan Tidak Dijumlakan 0,08 Dari Mana Dari 0,8 0,036 Dari Mana Dari Sini Nah Ini Dinormalisasikan Disini Perhatikan Dijumlahkan Yang Ia Dan Tidak Ini Adalah Nilai Yang Probabilitas Yang Ianya Saja Ini Untuk Supaya Mendapatkan Nilainya Satu Maksimum Normalisasi Dapatnya 0,182 Yang Tidak Perhatikan Telah Ditung Ini Nilai Dari 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 Dengan Hasil Penibuan Dan Tidak Dapat 0,8 Tidak Perhatikan Lebih Besar Yang Tidak Nilai Probabilitas Yang Tidak 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 Hasil Klasifikasinya Atau Prediksinya Tidak Inilah Prosep Prediksi Atau Dukun Dalam Statistik Secara Ini Tapi Kita Menggunakan Tidak Jelas Sini Nah Untuk Yang Lain Sama Sebetulnya Jadi Ada Kasusnya Kedua Ini Menggunakan Distribusi Normal Ini Kasusnya Kalau Datanya Atributnya Bersifat Kontinue Contohnya Ada Atribut Gaji Kemarin Atau Umur Atribut Yang Berisi Angka Biasanya Yang Bisa Lebih Dari Kurang Dari Ini Untuk Konsep Prioritas Menggunakan Densitas Gauss Jadi Distribusi Normal Adalah Distribusi Dari Variable Acak Kontinue Ada Yang Distribusi Normal Sebut Juga Dengan Distribusi Gauss Jadi Distribusi Normal Itu Sama Dengan Distribusi Gauss Distribusi Ini Merupakan Distribusi Yang Paling Paling Banyak Di Dan Yang Saksikan Ini Rumusnya Perhatikan 1 Per 2 P Tau Ini Pangkat Ini Expon Ini Pangkat Min X Min New Kwadrat Per 2 Tau Kwadrat Ini Sama Dengan 2 7 1 38 39 Ini Ini Kementerian Untuk Kedua Harga Tanah Min Nya DPS Ini DPS Standar Ini DPS 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 Nah Sekarang Perhatikan Seperti Ini Kalau Disini Adribut C1 300 C2 17 C3 23 Maka Yang Dia Adalah 1 Per 2 P Nah Ini Ini Nilainya Yang Berubah Ini 2 P 168 168 Dari hai 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 isuap itu nih Oh dari dari Newtonnya ya perhatikan disini nyetoknya di-nyetoknya 18 itu ya kalau tadi dia ini adalah 18 kalau tidak adalah 261 koma sekian untuk yang harga kelihatannya kalau perhatikan di sini ini untuk harga tani yang tidak ini berita di laptop dari yang ke harga tana Hai dikalikan 300 segera sini 212 Hai berusaha 18 ini baru menghitung nilai dari ini ke distribusi normalnya Hai karena disini dikalikan jadi hasil dari ini perhatikan disini ini ini akan dikalikan ini hasil dari ini menurut perhatikan dihitung dulu hasil ini dikalikan dengan 0,09 0,09 x 445 ke 5010 kalau kalau segera di mana kalau masuknya dari Hai 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 oh dari sini kali ini jadi tadi atribut yang pertama 300 ini aku ke-17 ya yang sama-sama ya ini kalian dengan iya hal ini karena ini dikatakan juga ke�� bab- doule ya Hai ucapasi terima dari sini ini segera kali -jauhin tapi hai 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 ini ya tadi ya 4.5 di sini di sini di sini di sini di normalisasi normalisasi ini jadi yang dibagi dengan total keseluruhan ini yang tidak ini besar yang mana? yang tidak kan? berarti klasifikasinya mengarah ke yang tidak nah coba nanti anda coba dari tugas di video yang kemarin anda ambil sampel saja di mana 50 coba silahkan lalu anda coba olah live biasnya, kan kalau di oras sudah ada live biasnya kan? lalu saya sekarang tinggal menjabarkan harapan saya adalah harusnya hasil perhitungan FBS sama dengan orange dan manual gitu jadi gunakan fitur prediction untuk melihat hasil prediction FBS-nya akan sama dengan prediksi dari hitungan manual anda gitu tugasnya itu saja untuk menambahkan di UTS-nya nanti kita selesikan di tuan ke-8 halo, ada pertanyaan silahkan selesai tutup mohon izin saya harus segera pulang karena ada tukang air kalau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan untuk FBS-nya ada pertanyaan? halo, ada pertanyaan? halo, ada pertanyaan? ada pertanyaan? nyawain? silahkan mohon gunakan media atau berdiskusi ya karena kita adakan teman saya saja berdiskusi gitu tidak hanya satu arti saya saja ya Pak nyawain? ada pertanyaan? let's keep Rizky Yuki Rian Dandi Rizky Rizky Purwanto ini banyak keluarga Rizky disini Rizky banyak-banyak disini iya Pak Paris Saropam Rizky Yuki silahkan Rizky Yuki wahyu ulang iya Pak oke baik kalau ada saya cukup ya mohon off saya harus rumah kerampasinya harusnya mati harus digabung perbaiki karena kita dalam daerah 242 saya tadi ngusih ke rumah rokok mau off ya? nggak apa-apa ya? cukup dulu ya hari ini ya? iya Pak baik Pak jadi silahkan Anda tambahkan penjabaran NAMPS-nya dari projek KTS kemarin yang individu ya jadi masing-masing ini nanti digabungan dengan projek yang kemarin digabungan cuma sekarang menjabarkan NAMPS-nya dulu itu saja sih waktu daerah ini jelas ya? tugasnya jelas ya jadi ini hanya mengumpulkan yang NAMPS-nya tapi dengan data set yang kemarin yang KTS kemarin yang dibuji iya Pak oke obsesinya di e-learning ya baik ada pertanyaan lagi silahkan? ada pertanyaan? silahkan? cukup jelas Pak cukup kalau udah cukup sekian saya tutup selamat belajar matematika inilah kita sekarang belajar tentang data mining yang sama dengan kecerdasan cura sebetulnya untuk memprediksi ini yang harus belajar sekarang yang berbeda sekarang bukan otak kita tapi adalah algoritma baik silahkan kalau bisa buat programnya bagi yang saya koding supaya biar menajamkan algoritmanya namun harapan saya disini masih pejabaran masuk dulu yang saya harapkan kalau bisa buat coding ya bisa buat programnya dan buat sendiri gitu ya baik yang kemarin chart nanti silahkan nilai A di tangan misalkan bisa ikutkan dalam projek-projek di pita saya itu ya dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih